Banyak orang yang lupa mengembalikan masalah pernikahan ke imannya, ke akidahnya, ke tauhidnya, ke amalan hatinya kepada Rabbul Alamin. Makanya ketika Allah SWT, ini kan ayat bicara pernikahan nih sama Fani. That closing statementnya apa? Closing statementnya adalah tauhid asma wa sifat. Closing statementnya adalah wallahu wasi'un alim. Ini kan pesan dari Allah SWT. Bahwa orang yang menikah itu tauhid asma wa sifatnya harus kuat, harus yakin benar Allah itu wasi, Allah itu mahal, luas. Maka apapun aral dan rintangan ketika dia memasuki dunia pernikahan, sesempit apapun kondisi yang dia masuki, jobless lah, kontrak kerja gak diperpanjang, tiba-tiba bangkrut, ekonomi kita juga lagi gak kuat pada hari ini. Sesempit apapun, dia tau dia punya rob yang mahal luas. Dan rob yang mahal luas itu mampu meluaskan kondisi sempitnya tersebut. Dan Allah al-alim, Allah maha tau, Allah maha tau mana yang terbaik buat dia. Tinggal ketika dia sakit ketika habis merid, dia ada masalah besar ketika habis merid, dia tau bahwa robnya paling tau yang terbaik buat dia. Dia ingat surat Al-Baqarah 216, dan bisa jadi apa yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian ingin, semua orang pengen sukses habis merid, pengen kaya. Zab pengen kaya gak waktu habis dulu nikah sama Kisah? Pasti dong Ustaz. Tapi Allah yang lebih tau tentang rozak. Makanya rozak belum dikaya sama Allah SWT secara materi. Tapi secara hati semoga kita semua dijaga oleh Allah SWT. Jadi ini yang perlu kita campkan. Dan itu dilupakan banyak pihak. Orang masuk ke pernikahan tidak mengandalkan keluasan Allah SWT. Orang masuk ke dunia pernikahan tidak mengandalkan ilmu Allah SWT. Langsung hitung-hitungannya, 5 tahun gue harus beli rumah, 2 tahun pertama gue harus beli mobil. Mana Al-Alim? Allah yang lebih tau tentang Anda. Anda bertauhid kepada Allah SWT. Anda jadikan rumah tangga sebagai wadah untuk mengamalkan tauhid asmausifat, tauhid uluhiyah, dan tauhid rububiyah. Maka Allah akan memberikan segalanya buat Anda. Yang Anda butuhkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu Allah SWT.